Halo pemirsa tips sehat, jumpa lagi bersama saya Hasnadia Sainode. Nah kali ini kita akan membahas tentang buah mangga. Buah musiman yang satu ini tidak setiap hari bisa kita nikmati. Tapi bila datang musimnya, kita bisa menikmati banisnya buah mangga. Nah manfaat apa saja yang terkandung dalam buah mangga? Yuk kita intip manfaatnya bersama-sama. Salah satu manfaat buah mangga adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Karena buah mangga mengandung 2 per 3 vitamin C dan juga antioksidan. Antioksidan yang kuat dan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat buah mangga yang lain adalah dapat meningkatkan kesehatan mata. Tak hanya mengandung vitamin C, buah mangga juga mengandung vitamin A yang dapat mencegah degenerasi makulah terkait usia atau hilangnya penglihatan. Selain dapat menyehatkan mata, manfaat buah mangga bisa juga mencegah anemia. Karena kandungan sat besi yang cukup tinggi pada buah mangga, meski jumlahnya tak sebanyak hati sapi atau ayam, akan tetapi buah mangga bisa dikonsumsi untuk mencegah anemia. Manga juga mengandung serat prebiotik yang dapat memberikan makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga memperbaiki proses metabolisme. Selain itu, kandungan ensim pada buah mangga mampu memecah protein dan serat yang dapat membantu saluran pencernaan bekerja optimal. Tidak hanya itu, serat yang dikandung dalam buah mangga dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Tingginya kadar tektin pada buah mangga dapat membantu menurunkan lipoprokin densitas rental atau lebih dikenal dengan kolesterol jahat yang menyebabkan plak di pembuluh darah. Selain itu, mangga juga mengandung antioksidan seperti astragalin, asam galik, biocetin, metigalat, dan isogersitin yang dapat membunuh tumbuhnya segala jenis kanker dalam tubuh. Buah mangga juga dipercaya dapat menyehatkan kulit karena kandungan vitamin C yang tinggi dan bisa mencegah asam lambung. Ya, pamir saat tip sehat, itulah tadi manfaat daripada buah mangga. Hmm, banyak juga ya. Ya, demikian tip sehat untuk kali ini. Sampai jumpa di tip sehat berikutnya. Saya, Khas Nadia Senudin, pamit. Sampai jumpa dan salam sehat.